Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Innalhamdalilahu animal wakil ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu rasul wa rasuluh Rodi tubillahi robba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa rasuluh Yang terhormat wakil presiden Republik Indonesia Yang kami hormati ketua dan wakil ketua MPR Republik Indonesia Yang kami hormati para duta besar negara sahabat Yang kami hormati gubernur DKI Jakarta Yang kami hormati ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah beserta jajaran Yang kami hormati ketua umum pimpinan pusat Aisyah beserta jajaran Seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia Segala puji syukur hanya kepada Allah SWT Sang pemilik keagungan, keluasan, dan kecemerlangan hati Sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini Untuk bersama-sama menghadiri acara silaturrahim halal bihalal Pimpinan pusat Muhammadiyah Salawat beriring salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Kudwa hassanah di jalan dakwah Nabi Muhammad SAW Dan kami mengucapkan Takabalallahu minna wa minkum Minal aizin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Agar acara kita berjalan dengan lancar dan diridoi oleh Allah SWT Mari kita buka bersama dengan bacaan basmal Bismillahirrahmanirrahim Hadirin yang berbahagia Sebagai refleksi dari eksistensi kita sebagai manusia Allah mengingatkan kita melalui firman-firmannya Mari kita dengarkan dan renungkan pembacaan ayat suci Al-Quran Dengan surah Al-A'raf ayat 96 oleh saudara Ahmadi Dan apabila dibacakan Al-Quran Maka dengarkanlah dan diamlah Agar kamu mendapat rahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 salah dan keliru dalam berinteraksi selama ini dan mudah-mudahan kita semua terutama kita yang telah menunaikan puasa di bulan Ramadan dapat diterima amal ibadah kita Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia kita silaturrahim untuk mempertautkan persaudaraan mungkin juga kalau-kalau ada persaudaraan yang sempat terputus karena sabda Nabi laisal wisol bilmuqafi walakinal wisol jadi mempertautkan silaturrahim itu bukan sekadar menjalin apa yang sudah ada dan terjadi tetapi tidak kalah pentingnya adalah merajut kembali persaudaraan yang mungkin sempat terputus karena itu dalam konteks silaturrahim ini kita berharap dari silaturrahim yang sifatnya individual dan sosial yang sudah menjadi tradisi kita yang bagus di Indonesia di Idul Fitri atau di bulan Syawal kita coba kembangkan menjadi silaturrahim kebangsaan untuk mempererat dan merajut persaudaraan kita sebangsa setidaknya ada dua hal yang mungkin penting yang pertama bagaimana kita seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah atau seluruh elemen yang ada di dalam pemerintahan untuk terus menyatukan atau menyamakan visi kebangsaan dan berbagai hal yang mungkin disana sini ada terjadi berbagai pandangan tentang kebangsaan terutama hal-hal yang sifatnya mendasar dan aktual ketika bangsa ini dibangun atas visi nasional ingin menjadikan Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur dan pemerintahan yang dibangun atau dibentuk ingin mewujudkan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan perdamaian dunia maka sesungguhnya hal yang mendasar ini terus harus kita dialogkan aktualisasinya dalam kehidupan kebangsaan dalam titik ini boleh jadi ada banyak keragam pandangan juga dalam menghadapi masalah-masalah aktual entah itu kesenjangan tentang terorisme tentang radikalisme tentang Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara luar dan berbagai hal yang ini wajar dalam kehidupan kita berdemokrasi untuk beragam dengan semangat silaturahim kebangsaan kita terus ikhtiarkan untuk melakukan dialog-dialog yang cerdas terbuka dan bernas dengan jiwa besar masing-masing saya yakin bahwa bangsa ini akan memperoleh energi positif yang luar biasa dari keragaman pandangan untuk mewujudkan cita-cita nasional itu dan kita tidak berharap bahwa keragaman pandangan itu membuat kita centang perenang yang seakan-akan kita ini satu tetapi kemudian kita menjadi berbeda secara mendasar dalam Al-Quran ada sebuah perumpamaan yang Allah disitu disebut bahwa seakan-akan kelihatannya satu gitu ya tetapi hatinya berbeda jadi ini satu logika yang perlu menjadi perenungan kita bersama kemudian yang kedua yang juga perlu kita dialogkan itu juga bagaimana orientasi keagamaan dan nilai-nilai kebudayaan yang hidup dalam kehidupan konstitusi dan kehidupan kebangsaan kebangsaan kita itu dengan nilai-nilai keindonesiaan hari ini kami juga mengundang ormas-ormas Islam ormas-ormas keagamaan kita terus dialogkan bagaimana nilai-nilai keagamaan itu hidup dan memberi jiwa pada keindonesiaan dan sebaliknya saya yakin juga bagaimana orientasi dan visi kebangsaan yang hidup dalam konstitusi dan kehidupan kebangsaan kita juga menyerap nilai-nilai dasar dalam kehidupan keagamaan sebab bangsa Indonesia selain punya dasar resmi ideologi Pancasila yang itu niscaya tetapi pada saat yang sama juga penduduknya adalah penduduk yang beragama dan mayoritas muslim maka dialog antara keislaman dan keindonesiaan harus terus menjadi bagian dari denyut nadi dan dinamika kehidupan kebangsaan kita jangan sampai ada klaim atau juga pandangan yang keliru dimana ketika muncul dialog-dialog keislaman dan aspirasi keislaman lalu itu identik dengan ancaman terhadap NKRI kebangsaan Pancasila dan kenegaraan tetapi juga sama halnya bahwa orientasi keagamaan yang hidup di Indonesia juga perlu memahami konstitusi dasar nilai-nilai dasar jiwa dan pikiran yang ada dalam konstruksi keindonesiaan dalam konteks ini misalkan Muhammadiyah telah selesai mengkonstruksi Indonesia sebagai darul ahdi wa syahadah maka yang paling penting adalah bagaimana aktualisasi keindonesiaan itu di satu pihak menyerap nilai-nilai keagamaan yang hidup dan memajukan tetapi pada saat yang sama juga umat beragama berada dalam bingkai keindonesiaan yang hidup dan maju yang terakhir kami Muhammadiyah bersama ormas-ormas keagamaan yang lain dan kemasyarakatan lainnya mengajak untuk terus bagaimana kita berkiprah untuk mencerdaskan memajukan kehidupan bangsa lebih-lebih kita yang sejak perjuangan kemerdekaan telah meletakkan dasar perjuangan dan ikut mendirikan republik ini kita juga bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia karena itu maka teruslah kita berdialog berfikir dan bekerja tidak kalah pentingnya membuat pusat-pusat keunggulan untuk membangun bangsa dan negara dengan jalur kita sebagai organisasi kemasyarakatan tentu juga kita berdialog dengan komponen bangsa dari partai politik dan tokoh-tokoh politik sesuai dengan jalurnya untuk juga mendorong kekuatan-kekuatan politik berperan sebagaimana fungsinya saya yakin dengan peran itu dan dialog seperti itu akan terjadi sinergi dan energi kolektif yang besar tidak perlu bertukar tempat ormas menjadi parpol parpol menjadi ormas atau tokoh ormas menjadi tokoh parpol dan sebaliknya saya pikir dengan pembagian tugas yang sama pentingnya ini Indonesia ke depan akan memperoleh mosaik yang indah demi Indonesia yang jaya beradab dan kemajuan terima kasih Pak Wapres kami nanti mohonkan untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus sekaligus juga tausiah kebangsaan juga para tokoh yang lain nanti untuk memberi testimoni dalam acara silaturahim ini mohon maaf assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh аю bersyukur bahwa dalam bulan syawal ini kita berselitur rahim dalam rangka idul fitri memang kita ini budaya yang luar biasa hebatnya selama bulan puasa tiap hari kita menghadiri iftar buka puasa saya menghadiri 25 diundang dan mengundang 25 kali jadi di rumah dengan ibu hanya 5 kali jadi alhamdulillah sekarang hari ini tiap hari kita juga menghadiri semalam alhamdulillah hari ini persis dengan Muhammadiyah, luar biasa artinya juga menendahkan bahwa semuanya Pak Amin ekonomi kita jalan kalau ekonomi tidak jalan tidak ada yang bikin pesta tiap hari coba mesti berapa ongkosnya tiap malam juga puasa itu apalagi kalau di DPR, MPR itu mewah-mewah makannya kan kita pernah pertandingkan dulu kan antara DPR, MPR dan DPD siapa yang paling enak makannya kan jadi sampai begitu jadi luar biasa memang kita ini pada waktu bulan puasa yang lalu saya mengundang beberapa dubes dan menteri-menteri untuk buka puasa setelah itu saya minta bicara mereka bagaimana kesannya di Indonesia bulan puasa ada dua hal yang berkesan mereka di Indonesia bahwa begitu banyak undangan iftar yang kedua tapi kalau tarwi pendek-pendek tarwi cuma setengah jam di negerinya tiga jam saya bilang kan sunnah jadi memang makin panjang tentu juga pahalannya makin baik tapi daripada tidak terawi kan kalau panjang-panjang pasti enak muda susah terawihnya kan jadi justru ini untuk mendekatkan juga kita semua untuk tarwi jangan kelewat panjang kalau wajib kan tidak boleh dikurangin kalau sunnah ya fleksibel kita juga bersyukur bahwa kita tidak lagi ada masalah waktu zaman bapak saya dulu antara 20 dan 8 itu menjadi persoalan besar karena itu bapak saya karena pengurus INU kalau tarwi mesti dekat dia mesti kau dekat saya dia takut saya 8 gitu kan jadi mesti 20 jadi jadi dulu sekarang Alhamdulillah tidak ada lagi jadi kita sudah semua memahami bahwa semuanya benar jadi inilah banyak hal yang kita alami di negeri ini suatu kemajuan kalau kita melihat kemajuan itu berarti kita membandingkan tiga hal apa hari ini apa yang lalu dan bagaimana ke depan kalau kita lihat bahwa kemajuan kita sebenarnya luar biasa dalam keislaman da'awal da'awal alhamdulillah luar biasa saya menghitung da'awal yang paling gempita itu di media ini ada akhirul tiap TV 200 lebih TV Indonesia rata-rata 4 kali sehari itu acara da'awal saya kira luar biasa jadi di mana lagi di tempat-tempat lain sehingga dimanapun kita bisa mendengarkan Ustaz Somad bicara kan di TV dan di YouTube bagaimana hebatnya da'awal gempita itu sehingga merubah banyak hal di Indonesia ini walaupun tentu kertikan juga bisa dengan cepat tapi da'awal juga luar biasa nah secara sosial kita ini kan sebenarnya juga banyak kemajuan contohnya sejak saya kira mahasiswa sekarang ini 80% pakai jilbab ibu-ibu di kantor polisi apa semua pakai jilbab zaman dulu diketawai orang kalau pakai kudung di sekolahan sekarang justru tidak pakai kudung orang nanya kenapa tidak pakai kudung ini perubahan-perubahan sosial yang luar biasa yang terjadi di umat ini sekarang ini di macam binang seni pun yang laku gambus kalau gambus dulu kampungan ini kalau gambus itu paling acara-acara kegamaan ada gambus sekarang kalau yang paling laku gambus desa itu jutaan dia punya pemindahan luar biasa di sini gambus juga pakai jilbab ya dulu hanya orang-orang di kampung yang pakai gambus atau orang-orang kegamaan sekarang umum zaman dulu kalau penyanyi pakai jilbab kudung aduh genit benar itu di atas pakai kudung sekarang justru kalau genit tidak disuka orang jadi perubahan sosial berubah itu juga hasil daripada dakwah yang tadi yang gempita begitu juga politik kita lihat hasil pilkada banyak pergeseran pergeseran yang positif sebenarnya walaupun ya kalau sekarang ko-parti politik memang tidak jelas bedanya lagi antara PAN dengan Golkar kadang-kadang Golkar lebih duluan halal-halal daripada PAN gitu kan buka puasa apa lagi jadi hampir-hampir tidak beda lagi partai nasional lebih religius partai agama lebih nasional jadi makin dekat makin dekat jadi tidak lagi mempunyai batas-batas tertentu memang akhir-akhir ini kalau kita terakhir itu kalau kita baca secara persentase kira-kira yang menang pemilu itu 500% karena semua mengklaim menang padahal orang yang sama kalau calon gubernur diusung diusung 5 partai semua 5 partai berasa menang jadi 500% jadinya menang bagus juga bahwa ada kesamaan tidak ada konflik pemilu kita aman pilkada dibanding dengan negara lain jadi pada 5 tahun lalu saya sebagai swasta diundang untuk menghadiri apa itu menjadi saksi daripada pemilu di observer pemilu di Azerbaijan pemilunya berlangsung aman kerana penduduknya cuma 6 juta orang terus malam saya rapat sebeg ketua anggota saya banyak negara antara Pakistan anggota RPR 5 orang ketua RPR dia bilang Mr. Chairman besok saya mau pulang kenapa mau pulang ini pemilu membosankan kenapa membosankan ia tidak ada bom tidak ada tembak-tembak kalau di Pakistan tidak ada bom tidak ada tembak-tembak bukan pemilu tapi kalau begitu di negeri saya juga membosankan karena tidak ada tembak-tembak tidak ada bom-bom jadi kita bersyukur bahwa ada suatu perkembangan situasi yang baik bahwa nah sekarang banyak hal seperti itu yang terjadi di negeri ini yang kita tidak rasakan berkembang secara evolusi bukan revolusioner selama kita ikuti seperti itu nah ke depan tentu kita apa yang harus kita lakukan salah satu salah satu yang belum berkembang betul ialah entrepreneurship di kalangan umat untung ada Khairul masih ada dantara 10 orang yang terkaya masih ada dia kalau tidak ada Khairul tidak ada sudah jadi ada wakil yang masuk final kalau ya sama Indonesia lah tidak pada musuh final gitu kan katanya si Pak Bola kita sama dengan Itali dan Belanda tidak masuk World Cup gitu kan jadi sama dengan itu dunia ekonomi jadi tinggal itu yang kurang di kita jadi politik sudah lah semuanya walaupun DPDI Islam juga walaupun di Golkar ya Islam juga Haji juga gitu kan seperti itu tapi kalau di ekonomi ini beda karena itu maka yang kita gerakan ini penting karena saya berada di Muhammadiyah ini semalam sebenarnya di NU saya bilang dua organisasi ini tentu yang paling besar peranannya untuk menggerakan ini NU Muhammadiyah punya kesamaan punya perbedaan juga minta maaf ini kalau NU besar karena kemendirian-kemendirian jadi pesantren itu banyak pesantren NU tapi yang pemiliknya beda-beda disini kia ini kia ini kia ini beda-beda dan yayasan beda-beda capnya NU tapi Muhammadiyah holding company kalau NU sama dengan franchise gitu kan iya saya sering katakan di NU kayak McDonald McDonald dimana-mana Indonesia banyak tapi pemiliknya beda-beda kalau Muhammadiyah sekolah Muhammadiyah rumah sakit Muhammadiyah pesantren Muhammadiyah atau orsansi semua milik organisasi jadi holding company apa beda antara franchise dengan holding company kalau berdiri sendiri interpretif menonjol tapi kalau holding company seperti Muhammadiyah menonjol manajerialnya karena bagaimana Pak Ketua membina universasi yang jauh-jauh sekolah yang jauh mengetahui bisa mengangkat rektornya kalau NU tidak ada yang bisa mengangkat kepala sekolahnya diangkat sendiri-sendiri oleh masing-masing yayasannya kan Ketua Pak saya lagi tidak bisa pecah rektor dimanapun tidak bisa tapi kalau Bapak bisa ganti kan kalau tidak suka gitu atau ada masalah itu beda hanya dua organisasi ini jangan menjadi satu biar saja berbeda karena masing-masing mempunyai segmen yang berbeda-beda tapi bagaimana mengisinya menjaga tujuan kita sama kalau politik sudah lah siapapun dipilih pasti Islam yang naik pasti ya kan jadi tidak gampang karena begini kita harus melihat bagaimana kita negeri kita ini tadi kita mengucapkan kebahagiaan syawal tapi dalam pihak kita lihat kesulitan atau derita syawal di Syria di Iraq dan Yemen Libya macam-macam derita luar biasa kenapa itu kalau kita lihat semuanya negara-negara yang kena itu konflik di dunia semuanya republik yang penduduknya Islam jadi hampir semua republik yang penduduknya mayoritas Islam di timur-tengah itu berkonflik yang aman cuma di Asia Tenggara dan di Asia Tenggara tetapi republik jadi kita Alhamdulillah berada di zona aman republik kalau di Syria publik tetapi rasa kerajaan di Iraq juga dia republik tetapi rasa praktiknya Syria begitu dan macam-macam Yemen begitu di Afghan begitu ya kan itulah maka kita bersyukur katakan subhanahu wa ta'ala atas rezeki yang diberikan rasa aman yang luar biasa dibanding dengan apa yang terjadi di banyak negara yang juga sama-sama Islam sama-sama republik nah kan itulah maka kita harus menjaga suasana ini tapi menjaga suasana ini ialah dengan menjalankan suatu kebijaksanaan yang baik tentu juga sebagai wakil presiden saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi tapi bagaimanapun ini tidak bisa walaupun kita membuat polisi kita surat maka tapi harus mendorong spirit daripada bangsa ini salah satu spirit yang paling penting kita angkat ialah spirit usaha itu dimana-mana saya bicara di Muhammadiyah juga di kongres apapun saya bicara itu sekarang perlu kita camkan bahwa dari semua sektor tinggal satu yang kita tidak punya mayoritas tinggal satu tinggal ekonomi dan itu hanya bisa dengan semangat karena semangat yang menjadikan orang kalau ilmu dapat diperoleh tapi semangat harus didorong nah karena itulah saya bilang bagaimana NU Muhammadiyah saling melengkapi satu kemandiriannya seperti pesantren-pesantren itu satu manajerialnya yang sebenarnya luar biasa tidak ada suatu organisasi yang bisa mengelola begitu banyak sekolah begitu banyak universitas begitu banyak ruang sakit begitu banyak penitip pantiasuhan yang dikelola secara nasional yang bisa dikelola secara nasional karena itu bagaimana mempergunakan dua aset besar ini dengan kemudian dukungan kita semuanya dan itulah maka mari kita lihat bangsa kedepan dengan optimis tentu dibutuhkan kritikan tentu dibutuhkan reformnya Pak Amin kayak dulu lagi untuk mereform pikiran bukan reform mendurunkan pemerintah tentu tapi fikiran kita bahwa kalau jelek turun itu setuju kalau jelek turun seperti itu tapi selama masih banyak halal lebih halal berarti masih banyak kemampuan ekonomi tidak jelek jelek amat bahwa ada kritikan tapi tanpa kritikan juga negara tidak bisa berimbang perlu kritikan tanpa kritikan kita nanti seperti Syria kita nanti seperti Iraq kita seperti Libya kalau tanpa kritikan itu kita hindari tapi bagaimana semangat kesatuan ini menuju suatu spirit lebih tinggi lagi itulah harapan kita di hari Idul Fitri ini di hari mana kita berbahagia di syawal ini setelah mengalami Ramadan Mubarak yang memberikan kita semua amal ibadah yang tinggi insyaallah semua niat baik kita akan diterima Allah SWT terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena banyak akan menyambut berikan sambutan maka saya pendek saja pertama ini dalam suatu syawalan kita berdoa semudahan sholat kita siam kita ibadah kita terima Allah SWT kemudian mudah-mudahan tahun ini menjadi bagus lagi dibandingkan tahun kemarin nah kalau saya cuma acara syawalan kan tidak lucu jadi harus ada politiknya harus ada nah jadi mendengar uren Pak Yusuf kalau tadi itu kita sudah sudah berhasil ya sosial politik ekonomi dan lain-lain cuma tadi apa yang masih kurang saya juga gembira tentu saya sebagai wapres juga ikut bertanggung jawab nah saya berbeda pendapat dengan Pak Yusuf kalau cuma beliau sudah pergi ya tapi mudah-mudahan sampai ke beliau nanti jadi menurut saya Jokowi nomiks itu memang belum berhasil kalau saya katakan gagal masih ada 8 bulan lagi sampai belpres siapa tahu kemudian ada keajaiban sukses jadi saya melihat pangkal permasalahan bangsa ini adalah beberapa pujuk pimpinan itu menerapkan demokrasi tapi isinya itu diskriminasi itu saya nama diskriminatif demokrasi lihat apa yang tidak tebang pilih di negeri kita ini lihat demokrasi hukum yang kecil dikejar-kejar yang gede mana mungkin bahkan dengan film saya mengatakan KPK saja itu merupakan lembaga obstruction of justice yang puluhan triliun mesti lewat tapi yang OTT 100 juta 300 juta 1 miliar dan lain dikejar-kejar jadi ini betul-betul demokrasi kita itu demokrasi yang penuh dengan diskriminasi kemudian kedua diskriminasi politik kalau temannya itu dibetul-betulkan tapi kalau lawannya kalau bisa dipecah-pecah bisa dilemahkan golokarnya Mbak Titi saja kan gede tapi juga bisa di ya pokoknya diadul adul kemudian udahlah kita tahu semua jadi ada kontroisme di dalam politik hidup yang ketiga diskriminasi ekonomi itu jelas sekali jadi yang besar-besar itu semakin apa gak ketulungan ya tapi si kecil darab baru suturnoyo dulkepuk dulgambret itu gak sama sekali ada perbaikan diskriminasi sosial ya the widening gap between the rich and the poor ya sehingga kata-kata Oswam yang mengatakan yang gak dibantah ada empat orang oknum lebih tinggi kekayaannya daripada seratus juta ratu miskin ini kan gak ada apa-apa ya Perugapangestu itu punya HPH lima setengah juta hektare di Kalimantan seluas Switzerland itu dibiarkan nah tapi sertifikat dibagi-bagi ya kelihatannya ini smokes and mirror ya asap dan cermin asapnya bagus terus cerminnya udah retak-retak kelihatan ya kemudian diskriminasi bahkan agama ini jelas itu kita rasakan ya karena itu berbeda pendapat dengan Meskala memang pemikiran harus berbahrui tapi juga insyaallah ganti presiden ya itu semangat saya ya nah sudah sekalian kemudian saya sesungguhnya apa nanti mesti wah Pak Amin menggunakan forum untuk politik ya kalau itu ya memang kita harus bicara apa adanya lantas kemudian yang kedua saya melihat ya ini ada fenomena sebuah negara di atas negara ya bukan state within state tapi state small s above the state SGD ya ini Pak gubernur kita yang gagah berani tentu tahu persoalannya ya Reklamasi Tuluk Jakarta itu gak ada izin tapi kan luar biasa sekarang mangkrak Alhamdulillah ya luar biasa ya semua dihajar semua peraturan diapekan ya akhirnya yang benar muncul ya so is proyek Mekarta itu ya itu saya diberitahu Dede Mizwarakutu itu masih di gubernur Pak Amin sesungguhnya Jawa Barat itu maksimal cuma 500 hektare tapi dia maunya 20 ribu hektare semua digasak ya sekarang mangkrak dan ini negara di atas negara ya belum bicara tentang free port ya yang mesti tahun 2021 kalau dihentikan sudah selesai not a single apa ayat KU apa KU kehukum perdataan nasional itu yang dilanggar saya sudah dengan alasan macam-macam diperpanjang entah sampai tahun 2021 kita-kita sudah meninggal semua ini masih penjarahan Mas Merak Tambang dan lain di Papua masih berjalan jadi ini menurut saya ini apa hal kedua yang ingin saya sampaikan dan yang ketiga Trisakti sudah jelas tidak berhasil Nawacita jadi Nawas Ngesara kemudian revolusi mental sampai kemana yang di revolusi mental kayak apa jadi setengah berlama-lama jadi digali sudah seraku yang menyebabkan bahwa kita harus berani menerobos ke pemikiran yang lebih mutakhir yang lebih baru memang sudah sekalian ini ukuran murah di abad 21 ini memang luar biasa saya kemarin beli bukunya Donald Trump yang tulis sendiri Donald Trump on himself itu gambar terakhirnya itu satu hal yang penuh itu dia duduk di kloset kakinya terlanjang sampai tiga perempat bahannya itu kemudian itu udah ugal-ugalan tapi menang bahkan kita lihat di Youtube itu bagaimana dia mendekredasi kaum wanita tapi juga menang dan juga saya sekalian sekarang Muhammadiyah Nahdiin dan kita yang paham masalah itu harus mengatakan enough is enough dan saya ingat kata Nabi Yusuf itu beliau mengatakan ini terakhir jadi orang itu kalau tahu masalah bisa memenahi kira-kira kekemunduran kegagalan kericuhan sebuah negeri maka harus tampil pilihlah aku jadi kan mengatakan wah itu ambisi orang ambisi jangan dikasih jabatan kasihkan yang gak berambisi itu saya kira hadisnya di samping lemah agak konyol juga ya karena mungkin orang gak punya ambisi itu aja dikasih orang gak tahu ilmunya gak tahu apa-apa ya nah jadi saya kira seperti Anies Bersedan ini dan lain-lain ya ini juga ada paham baru ya Mbak Titi ini ya setelah lah kita cari ya solusi ya supaya demokrasinya menjadi demokrasi yang inklusif yang merangkul demokrasi ekonomi ya politik ya hukum dan lain-lain ya dan sebabnya tidak ada lagi negara-negara seperti Freeport Meikarta maupun Reklamasul Jakarta yang gak terukaran itu ya dan yang ketiga juga saya kira ini it's not or never ya tomorrow will be too late ya jadi saya kira yang merasa Insyaallah bisa berkumpulah ya menyentukan kekuatan ya kemudian sekali lagi saya katanya saya hadapi itu bukan Pak ini dan Pak itu bukan ya saya di belakangnya ini ya ada dajal ekonomi dajal intelijen gulayat apa finansial dan lain-lain itu yang menyebabkan kelihatannya gagah tapi sudah sekalian Allah mengatakan jadi Assalamualaikum warahmatullahi berkata terima kasih atas maaf saya pakai sandal karena saya asam murad jadi kalau pakai sepatu sakit dimaklumi Pak Amin terima kasih banyak Pak Amin atas sambutannya selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Dubes Inggris Mr. Muazzam Malik dan selanjutnya setelah itu Ketua MPR Republik Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta Bapak Haider Nasir yang tercinta para pemimpin umat muslim Indonesia para pemimpin dunia politik para pemimpin dunia bisnis Bapak Ibu selamat siang selamat sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ingin mengucapkan Idh Mubarak kepada semua teman di Indonesia mohon maaf lahir batin saya baru tiga setengah tahun di Indonesia ini pertama kali saya ditempatkan di Asia Tenggara dan sebagai seorang muslim sebenarnya saya sangat menginspirasi saat saya di Indonesia kebanyakan karir saya berfokus pada negara-negara lain khususnya di negara-negara di Timur Tangga dan di Asia Salatan Afrika Timur dan dibandingkan semua saya lihat Indonesia lebih maju sebuah negara yang lebih berhasil untuk mengendalikan keragamaannya perdamaiannya untuk menciptakan suasana agar aspirasi rakyatnya bisa dicapai jadi saya kira ada banyak yang bisa dipelajari dari pengalaman Indonesia di negara saya juga di Inggris masa ini masa now hampir lima persen jumlah penduduk beragama Islam yaitu tiga juta jiwa sepuluh persen ibu kota Inggris beragama Islam tiga puluh persen jumlah penduduk di kota terbesar kedua Birmingham beragama Islam seluruh Eropa umat muslim sembenarnya semakin besar dan perannya untuk masa depannya besar sekali tetapi kebanyakan umat muslim di Eropa di Inggris mereka masih baru di negara ini generasi kedua generasi ketiga kaitannya dengan negara asalnya masih kuat tetapi kalau lihat negara asalnya itu dimana Pakistan Afghanistan Bangladesh Yemen Syria negara-negara yang menderita konflik negara-negara yang bukan demokrasi tetapi keperluan umat muslim di Inggris di Eropa adalah untuk mempelajari pengalaman Indonesia karena ini negara yang maju ini negara punya ekonomi perekonomiannya yang berhasil dan sistem politiknya teratur dan demokratis jadi saya berpikir Indonesia bisa menjadi inspirasi untuk umat muslim seluruh negara seluruh dunia tetapi ini tidak hanya tetapi ini tidak hanya kesempatan saya kira untuk para pemimpin Indonesia itu juga tanggung jawab yang berat tanggung jawab yang berat karena untuk mempromosikan kesadaran di luar negeri itu pertanggung jawab untuk menjaga perdamaian Indonesia keragamaan Indonesia itu pertanggung jawab juga jadi harapan saya sebagai sahabat Indonesia yang selalu siap untuk mempromosikan Indonesia adalah selama bulan depan tahun depan para pemimpin di dunia politik para pemimpin di dunia agama bisa mengendalikan reputasi Indonesia dengan baik mempromosikan keragamannya pluralismenya jangan if I might say so as a friend jangan main-main dengan isu-isu sara itu akan merusak masa depan Indonesia tetapi itu akan merusak contoh bagi umat muslim seluruh dunia jadi ini pertanggung jawab yang besar sebagai sahabat Indonesia saya berminat berkomitmen untuk selalu mendukung Indonesia terima kasih banyak Assalamualaikum Rahmatullahi Terima kasih kami ucapkan selanjutnya kami mengundang Bapak Ketua MPR Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Zulkifli Hasan dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ketua Umum yang saya hormati saya bilang kalau sudah Pak Amin saya kira yang lain nanti jadi kelihatan kurang tegas kurang keras karena yang keras-keras sudah habis Pak Amin cuman Pak Getum kalau sudah Pak Amin mestinya kita tidak usah tapi karena Perintah Ketua Umum mana berani awak nolak Gubernur Gubernur Indonesia yang saya saya ikut yang saja ikut Pak Mendagri ikut Mendagri kan bilang Gubernur Indonesia Pak Hidayat saudaraku Pak Riamzah Pak Akhil Tanjung ini ada Wakil Presiden Pak Jokowi Romy tanda-tanda Pak Romy menyisihkan Cak Imin kelihatan mulai kentara seorang Jawa Tengah menang kita kalah jadi Romy bilang coba lihat tanda-tanda alam yang akan mendampingi Pak Jokowi saya kita memang mendoakan juga biar Pak Amin tambah senang menangnya lebih cepat baiklah saudara karena ketua MPR saya bicara tugas saya saja sejarah kita saya kira semua kita mengetahui bahwa nasionalisme itu mulai tumbuh sebetulnya kan baru abad 19 lahirnya serikat dagang Islam Islam dulu tapi jangan lupa 08 Budi Utomo lahir Muhammadiyah Ndlatul Ulama Persis dan lain-lain tapi tahun 2008 kan Sumpah Pemuda artinya Islam dan kebangsaan terus seiring sejalan dan pada akhirnya saling mendekat dan berhasillah diletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi Indonesia Merdeka yang kita pegang sampai sekarang Dirumuskan di dalam pembukaan undang-undang dasar di sekarang kita sebut sebagai visi Indonesia Dirumuskan sebagai visi Indonesia Merdeka Bersatu Berdaulat Adil Makmur Urutan-urutan itu kalau satu terlewatkan maka cita-cita Indonesia Merdeka keadilan sosial bagi seluruh Indonesia tidak mungkin akan tercapai Merdeka Bersatu Berdaulat Adil Barulah bisa setara makmur semuanya Dengan empat disebut dengan misi atau apa namanya landasan operasional itu ada empat Yang pertama negara bersumpah melindungi seginap tumpah darah Indonesia Bersumpah Di pembuka undang-undang dasar negara bersumpah melindungi seginap tumpah darah Indonesia Oleh karena itu kalau ada hari-hari ini rame tadi saya biar kelihatan tidak kalah jauh sama Pak Amin Pak JK tadi kan semua bagus Saya bilang kalau dolar sekarang 14.460 maka rakyat tambah miskin kalau besok dolarnya 14.500 maka rakyat tambah miskin apalagi kalau turun lagi turun lagi turun lagi tenggelam terus yang bertanggung jawab itu siapa nah itu ciri-ciri birokrat kalau birokratnya itu bagus maka negaranya ngurus negaranya bagus tapi kalau tenggelam tenggelam tidak ada tanggung jawab berarti ngurus negaranya kurang bagus mudah-mudahan tidak kalah keras dengan Pak Amin jadi negara bersumpah melindungi seginap tumpah darah Indonesia oleh karena itu tentu tidak dibenarkan Prof. Emil Salim pernah dalam suatu twitternya saya baca kalau ada kontrak apa namanya projek projek tenkei projek dibiayai proyeknya dari luar dibiayai dari luar tenaga kerjanya dari luar maka itu adalah bentuk penjajahan gaya baru kata Prof. Emil Salim jadi kita melanggar bahwa negara bersumpah melindungi seginap tumpah darah Indonesia pilar yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa bernegara yang ketiga apa yang saya mengenai diskriminasi ekonomi ketiga itu mesejahterakan rakyat Indonesia setara jadi tidak sebagian tapi mesejahterakan seluruh rakyat Indonesia dan yang keempat penting sekali saya kira ikut menjaga ketertiba dunia dan disitu juga sebagian dari pembuka undang-undang dasar bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan nah kemarin ada one team press pergi ke Palestine padahal kita jelas tidak punya hubungan diplomatik saya kira saya tegas menyatakan hal-hal seperti itulah yang akan mengganggu apa yang telah menjadi kesepakatan kita nah bapak-bapak ibu-ibu yang saya muliakan oleh karyatasi berpendapat Islam dan kebangsaan sudah dirumuskan sedemikian rupa kalau ini terus kita angkat apalagi dipertentangkan itu tentu akan menjadi lampu kuning bahkan bisa menjadi lampu berah bagi kita berbangsa berdagara kita sudah punya fondasi yang kokoh kalau arah kita tidak apa yang sudah digariskan itu maka itulah yang terjadi hari-hari ini nah oleh karena itu saya berharap Muhammadiyah dan kita semua yang ada di sini mari kita luruskan kembali arah Indonesia sebagaimana cita-cita Indonesia merdeka dan telah diletakkan rasa-rasa yang kokoh itu bapak-bapak ibu-ibu itulah yang bisa disampaikan sebagai ketua MPR mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada bapak Zulkipri Hasan selanjutnya kota Jakarta ke kota Jakarta hari Selasa pulang pergi naik kereta kota Jakarta mulai tertata kita doakan selalu semoga tertib dan aman sentosa selanjutnya kita dengarkan sambutan gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan dan menyusul nanti ketua Komisi Judisial dan ketua KPU terima kasih yang saya hormati ketua MPR Republik Indonesia wakil ketua MPR para Duta Besar wakil Menteri Luar Negeri para anggota kabinet ketua umum PP Muhammadiyah Bapak Hedar Nasir beserta seluruh jajaran PP Muhammadiyah para tokoh nasional Pak Amin Pak Romi Pak Hil Tanjung Pak Fahri Ibu Titik dan semua saja yang mohon izin tidak bisa disebutkan nama satu persatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan balai kota itu tidak sampai satu kilometer dari dekat tempatnya barangkali memacetkan dan lain-lain mohon maaf pada jajaran PP Muhammadiyah dan seluruh keluarga besar di sini dan Alhamdulillah bulan puasa kemarin seperti sudah disampaikan bahwa ini kesempatan silaturahmi yang luar biasa tadi sudah dipaparkan banyak hal Pak Wapres bicara Pak Amin Pak Ketua MPR saya ini pengatur regional saja Pak saya bagian ngatur Jakarta lingkup provinsinya karena itu saya ingin sampaikan meneruskan saja Pak kalau menambahkan tidak berani Pak karena kalau menambahkan itu asumsinya ada yang kurang Pak jadi saya meneruskan saja salah satu masalah terbesar yang kita hadapi salah satu bukan satu-satunya salah satu adalah yang tadi disebut bahwa banyak praktek-praktek di negeri ini seakan-akan negara tidak hadir seakan-akan negara diabaikan dan seakan-akan kedaulatan tidak menjadi penting menurut saya salah satu hal yang paling mendasar yang kita semua mendapatkan amanat untuk mengurus republik ini adalah menyadari bahwa kedaulatan adalah faktor yang paling mendasar dalam mengurus republik ini dan kedaulatan itu harus disadari kedaulatan negara berhadapan dengan negara lain maupun kedaulatan berhadapan dengan non-state actors dan tadi sempat diceritakan saya ingin ceritakan sedikit Pak pengalaman ngelola Jakarta di Jakarta ini tanah kita Pak tanah Jakarta per tahun turun 8 cm Pak per tahun kalau di pesisir turunnya 20 cm per tahun cuman karena turunnya rame-rame kita gak merasa Pak kalau turunnya sedikit dan kita lihat tapi karena turunnya dan di Jakarta ini tempat yang tidak turun stabil itu pasar rebus sama pasar minggu jadi yang rumahnya disana aman lah kita kira tidak akan turun 10 tahun itu kenapa ini faktor geologis tempat itu stabil tapi tempat lain turun apa yang menyebabkan turun salah satu faktor terpenting penyebab turun di Jakarta adalah karena air tanahnya disedot secara massal dan tidak dikembalikan ke dalam tanah tanah itu isinya adalah tanahnya sendiri solid lalu air lalu udara kalau airnya ditarik maka dia tinggal tanah kenapa? karena air ditarik itu membawa udara juga maka dia membatu batu itu adalah ya semacam air apa tanah yang H2O-nya hilang dan ini terjadi di Jakarta jadi lalu apa yang kita lakukan kita lihat jalan Sudirman Tamrin ini koridor ini 80 gedung di Jakarta kita inspeksi semua kenapa? kita ingin mengirimkan pesan bahwa aturan tegak di Jakarta bukan hanya untuk mereka yang lemah tapi untuk mereka yang besar dan kuat aturan harus tegak di hadapan mereka kalau kita lakukan 80 gedung diperiksa dan dari 80 gedung yang mengikuti aturan kita punya sumur resapan hanya satu gedung oke dan kita menemukan gedung-gedung dengan alat sedot air yang kedalamannya di atas 200 meter karena itu saya ingin mengirimkan pesan tentang Indonesia dari Jakarta kita semua seringkali di kota ini kita menganggap bahwa yang disebut sebagai pelanggar-pelanggar itu rakyat kecil yang kecil-kecil itu pelanggar kalau kita lihat pinggir jalan ada yang berjualan kita foto diviralkan lihat ini contoh Pak Gubernur orang-orang yang melanggar peraturan di belakang tempat mereka berjualan gedung-gedung menjulang tinggi yang menyedot air yang luar biasa dalamnya dua-duanya melanggar tapi kita lebih tahu pelanggaran rakyat kecil dan kita melewatkan pelanggaran rakyat besar di kota ini itu kita rasakan selama ini apa yang kita ingin lakukan itu koreksi dua-duanya harus di koreksi jangan sampai seakan-akan yang kecil boleh melanggar yang besar tidak boleh tidak justru sekarang saatnya sekarang saatnya kita mengoreksi itu semua ini yang sekarang kita coba lakukan ini sekalian bukan untuk dipermalukan tapi untuk mengubah perilaku karena kalau dipermalukan kemana diumumkan tuh satu-satu bukan tapi untuk mengubah perilaku termasuk juga kejadian di pulau reklamasi di pulau reklamasi itu luar biasa jarang sekali kita ketemu ada sembilan ratus lebih gedung yang dibangun tanpa satu pun memiliki IMB dan itu selama ini untouchable yang untouchable dari publik ini adalah pembukaan undang-undang dasar republik Indonesia itu untouchable yang lainnya apalagi soal pelanggaran seperti ini sudah saatnya dan kami percaya apa yang terjadi yang terjadi kemudian justru ketaatan ketaatan begitu kita mengambil sikap yang jelas dan tegas yang muncul adalah kami taat kami ikut berikan arahnya kami taati karena itu kami sampaikan kita akan kembalikan yang menjadi kedaulatan republik ini tanah dan air benar-benar menjadi tanah dan air milik warga dan penduduk Indonesia sepenuhnya dan ini kemarin kita coba lakukan jadi kalau boleh saya sampaikan disini salah satu mendasar adalah kepastian hukum insyaallah ekonomi kita dengan segala macam plus minusnya ada kurang ada lebih ini aspeknya policy policynya kemudian aspek politik tumbuh kemarin kita menyaksikan pilgada serempak damai tapi yang sekarang ini masih problem adalah rule of law kepastian hukum kepastian dua tiga pilar pasar ekonomi politik demokrasi dan kepastian hukum komponen ketiga dan komponen ketiga inilah yang kerasa perlu menjadi PR besar bagi kita semua bila ini kita bisa bereskan rasanya apa yang disampaikan Pak Dubes tadi bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu contoh ya benar Indonesia bisa menjadi contoh dan Pak ini lambang mamadiyah ini kan matahari terbit Pak ini bentangan umat islam itu kemarin saya sampaikan bentangan umat islam itu dari Maroko sampai Merauke bentangannya itu kira-kira kalau dilihat mayoritas Maroko sampai Merauke jadi izinkan cahaya kebangkitan islam seperti bangkitnya sinar matahari pagi menerangi dari timur jajaran umat islam sedunia dari mana dari timur dari negeri yang paling timur diantara semua bentangan negeri dengan umat islam mayoritas dan Indonesia adalah paling timur mudah-mudahan kalau kita bisa bereskan aspek ini insya Allah akan bereskan banyak yang lainnya dan ini PR nya bukan hanya di Jakarta ini hanya satu contoh mikro sekali Pak tapi bila bila kita berfikirnya bukan pada menegakkan aturan bukan pada menegakkan kepastian hukum maka yang terjadi adalah percakapan di belakang layar untuk membenarkan praktek-praktek yang menyimpang ini garis bawahnya sebab Pak pelanggaran itu bisa dibicarakan Pak kalau di kota itu Pak bisa dibicarakan tapi kalau kita ambil policy untuk menegakkan mengirimkan pesan pada semua maka insya Allah ini menjadi pesan bagi kita bahwa satu persatu saya membayangkan Pak Bapak Ibu sekalian bila kita di Jakarta bisa tegakkan aturan dengan baik saya kirimkan pesan pada para pegawai di Pemprov saya bilang bila kebijakan kita bisa dihitung dengan rupiah maka sesungguhnya anda kita tidak punya lagi harga diri harga diri itu dimiliki ketika kebijakan yang kita buat itu tidak bisa dihitung dengan rupiah tapi kalau kebijakan bisa dirupiahkan maka harga dari kiri kita tidak ada dan apa yang kita bisa jawab pada para pendiri publik ini yang mereka semua menyusun tanpa pernah membayangkan rupiah seperti apa yang didapat warisan para pendiri ini yang harus kita teruskan kita jaga sama-sama itu saja dari saya kurang maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Anies luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yang sehormati ayah anda amin kemudian ketua PP Muhammadiyah dan ketua MPR ini ketua komisi judicial sebenarnya Pak Busro Mokadas jadi hanya satu yang lain itu pengganti saja serta seluruh ikhwan, saudara-saudara di persarikatan saya sebenarnya sudah dua hari tidak menjabat ketua komisi judicial jadi sudah berganti karena memang bergilir dan saya kira dengan tidak mengurangi rasa hormat saya bicara atas nama komisi judicial saja Bapak dan Ibu semua tadi sudah banyak disampaikan soal perkembangan politik, perkembangan ekonomi dan kebagian terakhir saya kebagian soal hukum kalau meneruskan apa yang dikatakan oleh Gubernur Indonesia ini Pak Anies Baswedan dalam bidang politik kita sudah luar biasa agak sulit menjelaskan bagaimana ratusan pilkada bisa diselesaikan di Indonesia dengan geografis yang kompleks dengan bentangan wilayah yang luar biasa mulai dari London sampai ke Istanbul sangat besar dengan keragaman penduduk juga yang luar biasa jadi tahun 1999 saya masih ingat saya terlibat di Panwaslu kebetulan Panwaslu Jawa Tengah waktu itu banyak sekali analisis bahwa Indonesia akan mengalami perpecahan seperti di Balkan seperti di Yugoslavia tetapi ternyata tetapi ternyata saya masih ingat waktu itu hanya satu kasus saja yaitu kasus di Dungus konflik antara warga Nahdiin P3 dan warga Nahdiin PKB jadi saya tidak tahu apakah sekarang masih seperti itu ini ada PKB ada P3 di Nadiin tapi hanya itu saja dan selepas itu praktis tidak ada masalah dengan pemilu di Indonesia meskipun dilaksanakan dengan ya boleh dikatakan pemilu terbesar di dunia itu dunia politik kebebasan politik juga luar biasa dalam dunia ekonomi lepas di plus minusnya ada perkembangan tapi jujur saja dalam bidang hukum kita hanya baru mencapai fungsi dasar hukum yaitu menciptakan ketertiban saja agak sulit juga biasanya kalau saya ditanya bagaimana menjelaskan negara Republik Indonesia yang luas ini yang bentangannya sangat luas bisa menciptakan ketertiban secara umum nyaris tanpa konflik yang berarti di Indonesia ini kalau ada konflik di negara Belanda yang besarnya tidak sampai dari satu keresidenan di Jawa Timur itu konflik di satu negara tapi konflik di sambas atau di mana itu konflik di satu wilayah di Indonesia itu jadi overall dari seluruh Indonesia sebenarnya ketertiban itu relatif baik saya pernah mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa ada tiga parameter untuk menunjukkan bahwa fungsi dasar hukum sudah terpenuhi pertama masyarakat tidak memilih anarki atau skala anarki kecil sekali di Indonesia relatif tidak banyak anarki terjadi berbeda dengan negara-negara Asia Selatan atau Timur Tengah kemudian kedua masyarakat masih bisa merencanakan kehidupan sehari-hari apa yang kita lakukan hari ini apa yang dilakukan oleh anak-anak kita sekolah teman-teman kita orang tua orang para orang tua bekerja itu nyaris tidak ada masalah bahkan pemilu yang komplek pilkada yang komplek itu juga bisa kita rencanakan dengan baik lalu yang ketiga masyarakat masih memilih pengadilan dalam menyelesaikan sengketa ada 13 ribu kasus setiap tahun di mahkamah agung jadi fungsi dasar terpenuhi tetapi bapak dan ibu semua hukum tidak berhenti di situ hukum pertama dia harus menciptakan perubahan nah perubahan inilah yang belum bisa diwujudkan kalau kita urutkan dari pembukaan unang-unang dasar 45 barangkali tujuan pertama sebagian sudah terpenuhi tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa belum terpenuhi memajukan kesejahteraan umum belum sepenuhnya terpenuhi barangkali sebagian dari fungsi apa tujuan keempat sudah terpenuhi setidaknya di wilayah Asia Tenggara satu hal yang sangat dikagumi saya kira di dunia bagaimana negara Indonesia menjadi leader untuk menciptakan stabilitas di Asia Tenggara selama 40 tahun praktis tidak ada konflik di Asia Tenggara jadi fungsi hukum dalam konteks perubahan ada yang sangat terkena dan bina hukum law is a tool of social engineering jadi bagaimana hukum bisa dijadikan alat untuk melakukan perubahan sosial itu sudah belum sepenuhnya terpenuhi nah karena itu kalau ada keluhan banyak soal keadilan bagaimana hukum belum menciptakan kestaraan masih terdapat diskriminasi itulah fakta kita dan itu dalam banyak hal tergantung pada integritas penegak hukum tapi saya juga menemukan fakta terakhir ternyata kompetensi penegak hukum juga tidak terlalu tidak cukup baik jadi kami melakukan riset ternyata putusan-putusan hakim itu lebih bagus sebelum tahun 70 yang merupakan lulusan Belanda dibandingkan hakim-hakim sekarang sehingga kami terakhir terlibat dalam satu World Congress on Legal Education Menyadari bahwa salah satu problem yang muncul adalah pendidikan hukum kita juga yang masih bermasalah dan itu banyak melahirkan aparat penegak hukum yang tidak berintegritas yang terlibat di dalam berbagai praktek penyimpangan hukum saya kira begitu Bapak dan Ibu semua terakhir kami Komisi Judicial mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri persis sama dengan nama saya dan kami mohon maaf lahir dan batin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelum Pak Hairul meninggalkan tempat acara kami sangat bermohon untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata agar bisa menyampaikan hal-hal terima kasih kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Ketua PP Muhammadiyah para Ketua Lembaga Negara Ketua MPR Wakil Ketua MPR Wakil Ketua DPR Gubernur DKI para tokoh masyarakat yang hadir Pak Amin Rais Ketua Partai Pak Romi dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah karena pada hari ini kita semua bisa hadir tempat ini dalam rangka halal bihalal mudah-mudahan seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun saya agak kaget juga karena tadinya mau pamit karena banyak urusan di kantor tiba-tiba sebelum pamit ini terpaksa harus berdiri di atas mimbar yang terhormat ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia dalam rangka halal bihalal ini pertama tentu saya ingin mengucapkan selamat hari Raya Idul Fitri minal aidin wal fa'ajin mohon maaf lahir batin karena saya ini bidangnya bidang ekonomi saya tidak akan bicara politik tidak akan bicara hukum saya hanya akan bicara masalah ekonomi Bapak Ibu hadirin sekalian kita ini sebagai umat itu sebenarnya menguasai mayoritas mayoritas tapi sayangnya jumlah orangnya tapi tidak aset ekonominya jumlah orangnya hampir 90% tapi aset ekonominya barangkali hanya sekitar kurang lebih 20an persen nah kalau kita bicara keadilan tentu kita menginginkan porsi yang sama kurang lebih tetapi kita sadar karena ini keadaan sudah terlalu jauh sudah seperti ini kita ingin ada ke bertahapan lah pencapaiannya kalau bisa dari 20 menjadi 30 30 menjadi 40 40 menjadi 50 dan seterusnya sampai ke arah proporsi dua hal yang paling penting yang perlu dilakukan oleh kita semua yang pertama kita gak mungkin bisa meningkatkan namanya perekonomian kita kecuali kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita tanpa kualitas sumber daya manusia kita gak mungkin menang Bapak Ibu sekalian dan kalau gak menang bagaimana mungkin kita bisa menguasai perekonomian karena kalau kita menang dalam jumlah kalah dalam kualitas gak ada gunanya oleh karenanya hari ini karena PP Muhammad dia bergerak salah satunya di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan menjadi faktor utama tanpa pendidikan yang baik tidak akan pernah mungkin kita menang dalam persaingan karena kunci ke depan adalah menang tapi era juga sudah berubah Bapak Ibu sekalian untuk menang dalam persaingan itu kita tidak cukup mempunyai ilmu dan pengetahuan lebih baik dari orang kenapa? karena dalam era disruption ekonomi ini itu tidak cukup hanya namanya menang dalam ilmu dan pengetahuan kita harus menang dalam kreativitas dan kita menang dalam inovasi kita menang dalam entrepreneurship karena era sudah berubah keadaan sudah berubah jadi kalau jumlah saja tidak ada gunanya dalam era teknologi sekarang era digital sekarang ini ada yang namanya fenomena the winner take all kalau seandainya kita tidak siap ya maka pemenang tadi akan bisa mengambil alis semuanya dan mengontrol semuanya nah bagaimana yang bisa menjadi pemenang itu umat jangan orang lain kalau mau umat jadi pemenang tidak ada pilihan kecuali umat harus bisa lebih pintar lebih cerdas lebih kreatif lebih inovatif dan lebih entrepreneurship tanpa itu kita hanya ngomong di panggung tetapi tidak akan pernah mendapatkan porsi sesuai dengan apa yang kita inginkan itu yang pertama yang kedua dibutuhkan keberpihakan inilah yang namanya affirmative action tidak harus melanggar undang-undang tidak harus menciptakan undang-undang diskriminatif tapi keberpihakan yang sesuai dengan filosofi hukum yang berlaku itu yang diperlukan bagaimana seorang yang kecil bisa bersaing dengan yang besar tanpa keberpihakan tidak akan pernah mungkin yang kecil harus dibina yang kecil harus dibela yang kecil harus diberikan kesempatan lebih agar dia bisa bersaing dengan yang besar dan yang kecil pelan-pelan bisa menjadi menengah menengah bisa menjadi besar dan pada saatnya bisa bersaing dengan baik Bapak Ibu sekalian saya tidak akan berpanjang lebar karena ini bukan dialog dan ceramah ekonomi tapi saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian khususnya kepada jajaran PP Muhammadiyah mari kita bersama-sama kita bangun sumber daya manusia umat menjadi umat yang bisa menjadi pemenang di dalam ekonomi agar kita tidak hanya jumlahnya yang menang tetapi juga kita menang dalam penguasaan ekonomi di negara yang kita cintai ini terima kasih wabilahi topik waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Herul Tanjung selanjutnya kami mengundang Wakil Menteri Luar Negeri Bapak M. Fahir dan selanjutnya Bapak Hidayat Nur Wahid Bapak Arief Budinanta dan yang terakhir Mas Romi kami persilahkan kepada Wakil Menteri Luar Negeri untuk bisa menyampaikan sambutan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Heidar Ketua MPR Wakil Ketua MPR Ketua DPR para tokoh nasional sepertinya sudah semua apa yang disampaikan baik dari Pak Yusuf Kala terus kemudian Dubes Inggris bahkan Ketua Komisi Yudhiswa sudah menyebut tapi saya ingin menyampaikan satu hal mungkin satu hal saja harga perdamaian dan stabilitas itu mahal mungkin kita tidak merasakannya karena kita merasa damai dan merasa stabil bayangkan kalau harga kalau harga apa yang terjadi di Timur Tengah dan itu ada pada kita itu mahal sekali luar biasa dari semua mau kedaulatan habis disitu mau ekonomi habis disitu karena itu mungkin ini perlu kerja bersama salah satu mungkin salah satu tadi paling tidak Pak Ketua Umum menyebutkan empat tugas nasional amanah para pendiri di publik melindungi mencerdaskan mensejahterakan dan berkontribusi buat perdamaian dunia bahwa kita bisa bersama-sama saya pikir kita tunjukkan terakhir ketika kita menang dalam pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Kamauan PPP saya melihat saya melihat paling tidak kami yang di Kementerian Duar dan Kiri merasakan bahwa itu adalah national ownership national pride semua merasa bahwa itu adalah kemenangan kita bersama bahwa itu adalah kebanggaan kita bersama karena apa karena itu amanah konstitusi tidak ada yang merasa bukan bagian dari kemenangan itu jadi saya pikir kebersamaan itu perlu terus kita tampilkan di dunia karena terus terang saya merasa bahwa kami di Kementerian Duar Kiri merasa bahwa dukungan publik luar biasa terhadap diplomasi kita karena pada saat yang sama kami mohon maaf memberdayakan dan memanfaatkan publik tidak ada satu pun publik yang tidak kita berdayakan pada saat kita yang sama karena amanah konstitusi memberikan perlindungan buat warga kita di luar tapi pada saat yang sama kita juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari publik dan ini menurut saya semangat kebersamaan ini karena lagi-lagi adalah dasarnya konstitusi kita rasakan bersama dan mudah-mudahan terus kita lakukan kebersamaan itulah yang menjadikan tadi disebutkan kawasan Asia Tenggara As ini kita tetap stabil dan kita bisa membangun bayangkan kalau dalam kondisi kita tidak stabil sulit buat kita untuk meningkatkan kesejahteraan itu juga yang selalu kita bawa dengan teman-teman kita baik di ASEAN maupun ASEAN PLASRI maupun negara-negara lain itu selalu kita bawa bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri tidak ada satu negara pun yang bisa menciptakan stabilitas dan perdamaian sendiri kita harus bersama itulah yang selalu kita tampilkan di dalam panggung internasional dan terima kasih dukungan semua dari urusan terakhir kalau boleh urusan Myanmar urusan Afghanistan kita selalu melibatkan Muhammadiyah salah satu makanya saya melihat bahwa Muhammadiyah akan merubah dari MDNC menjadi Muhammadiyah Aid itu salah satu Muhammadiyah Aid sekarang menjadi Muhammadiyah Alhamdulillah kita mungkin insyaallah tahun ini akan dibentuk yang disebut Indonesian Aid sudah disetujui bahkan anggarannya pun sudah disetujui jadi kita tidak lagi menjadi negara yang tangan di bawah kita sudah dalam posisi tangan di atas ini adalah dukungan semua jadi saya melihat ini adalah bagian dari kebanggaan kita dari kebersamaan kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selanjutnya kami mengundang Bapak Hidayat Nur Wahid untuk menyampaikan sambutan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Langsung saja karena tadi sudah dilanjutkan oleh banyak pihak saya melanjutkan berikutnya para pimpinan yang kita hormati Ketua MPR dan seluruh pimpinan PP Mahmadiah Pak Hidayat Nasir dan rekan-rekan dari lembaga-lembaga negara Pak Wakil Menteri Pak Ketua P3 Mas Romi dan hadir-hadir semuanya tadi semua hal sudah disampaikan tapi spesifik tentang agama mungkin saya diminta untuk menyampaikan dan ini adalah acara halal bihala silaturahim di PP Muhammadiyah yang terpampang orang disini sudah menggambarkan betapa ini adalah sebuah betul-betul komitmen untuk menghadirkan halal bihala kebersamaan silaturahim adalah khas di Muhammadiyah kalau di NU silaturahmi halal bihalal ini menurut sejarahnya adalah ciptaan dari NU bertemulah disini dan Muhammadiyah bersama kita disini dan tadi Pak Wakil Presidennya sekaligus Muhammadiyah NU karena memang kita penting untuk menghadirkan kesadaran kebersamaan ini termasuk tentang kebangkitan nasional kita sering kita melupakan satu fakta sejarah bahwa anggota Budi Utomo itu diantaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian Kiai Haji Wahab Masukullah kemudian juga Haji Umar Syed Cokro Aminoto siapakah beliau-beliau beliau-beliau sebelum menjadi anggota anggota Budi Utomo adalah anggota Jam'iyatu Al-Khayr apakah Jam'iyatu Al-Khayr itulah organisasi yang dibentuk di Jakarta di Tanah Abang tahun 1901 yang menurut kesaksian dari Sri Sultan Hamengku Buwono ketika beliau membuka Kongres Umat Islam yang ketujuh di Kraton Yogyakarta beliau menyampaikan bahwa pada tahun 1903 5 tahun sebelum berdirinya Budi Utomo Jam'iyatu Al-Khayr menyelenggarakan satu Kongres Umat Islam yang diantara keputusannya adalah membiarkan Indonesia di bawah penjajian kafir Belanda hukumnya adalah haram 1903 sudah dicanangkan tentang kesadaran nasional untuk Indonesia merdeka bahkan kemudian menghadirkan tokoh-tokoh yang anggota Jam'iyatu Al-Khayr Haji Muhammad Haji Muhammad adalah anggota Jam'iyatu Al-Khayr Haji Muhammad 10 anggota Jam'iyatu Al-Khayr Haji Muhammad Cokro Amin atau anggota Jam'iyatu Al-Khayr dan 1908 nanti mereka juga menjadi anggota Budi Utomo apa yang saya katakan dari ini semuanya saya mengatakan sesungguhnya adalah dengan semangat hal bihalal dan silaturahim sesungguhnya Indonesia kita memang tidak bisa dilepaskan dan atau tidak boleh melepaskan dari relasinya dengan Islam dan umat Islam di Indonesia sehingga dengan semangat hal bihalal silaturahim puasa dan seterusnya semuanya membuktikan bahwa Islam itu dan apalagi di Indonesia adalah tidak mungkin menjadi terorisme tidak mungkin karenanya menjadi membahayakan negara mana ada teroris mikir tentang buka puasa bersama mana ada teroris mikir tentang silaturahim tarawih berjamaah kemudian pulang kampung mana ada teroris pulang kampung mana ada teroris kemudian menyelenggarakan hal bihalal tapi inilah Indonesia kita dan itu berlaku begitu masif dari Merauke sampai Sabang dari Sabang sampai Merauke seluruh pihak melakukan berbilang puluhan tahun dan itulah jadi diri kita karenanya dengan semangat hal bihalal dan silaturahim ini mestinya tidak ada siapapun yang kemudian memposisikan seolah-olah umat Islam ini layaknya hanya dicurigai saja layaknya hanya untuk dijadikan korban teror saja layaknya hanya untuk dituduh sebagai teroris saja umat Islam mempunyai peran yang luar biasa tanpa peran ini Indonesia ini tidak jadi Pancasila tanpa pengorbanan umat Islam kemudian Mr. Kasman Singwadi Menjo dan Mr. Tauku Muhammad Hasan Pancasila 18 Agustus mungkin tidak tercipta dan jadilah kondisi yang tidak mengenakan tanpa ada fatwa dari Kihaki Haji Hasim As'ari tanggal 22 Oktober tahun 1945 mungkin lagi-lagi Belanda sudah masuk ke Indonesia dan menguasai dari Surabaya tanpa kemudian peran daripada Kihabu Sayyidikus dan tokoh-tokoh Muhammad di Yogyakarta yang mendukung resolusi jihad barangkali yang kemudian akan terjadi adalah perjuangan yang bertingkat lokal saja tanpa peran daripada Mr. Muhammad Nasir tanpa peran dari Dr. Muhammad Nasir atau Muhammad Nasir waktu itu mungkin kita tidak pernah mengenal NKRI karena NKRI waktu itu sudah tidak ada yang ada adalah RIS yang ada adalah Republik Soviet Indonesia di Madiun yang ada adalah Negara Islam Indonesia di Yawa Barat di mana NKRI Goddard Wanten kata orang Yogyak NKRI hadir kembali karena lagi-lagi umat Islam melalui Muhammad Nasir Ketua Fraksi Masyumi di DPRM Indonesia Serikat menyampaikan sebuah mosi yang kemudian mengembalikan Indonesia menjadi NKRI karena dengan hal bihalal yang kemudian terjadi masif di seluruh pihak dengan semangat idul fitur mudah-mudah kita kembali kepada fitur kita dan fitrah kita fitrah kita dalam relasi antara umat Islam dan bangsa Indonesia dan negara Indonesia adalah umat Islam tidak dicurigai dan tidak diposisikan menjadi teroris tapi dihormati dan diberikan peran untuk orang yang bisa menyelamatkan Indonesia seperti Muhammad Nasir dahulu menyelamatkan NKRI terima kasih dan selamat berizul fitri kepada keluarga besar PP Muhammadiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Hidayat Pak Ketua PP Pak Sekjen Pak Ketua MPR Wakil Ketua MPR Wakil Ketua DPR para Ketua Parpol sahabat Romi ibu bapak sekalian yang kami hormati para senior pertama-tama sebenarnya masuk kedatangan kami kemari hanya hal biar halal bersalaman saling melepas rindu kangen sudah lama tidak jumpa jadi saya juga kaget diminta untuk menyampaikan beberapa hal yang yang gak tahu beberapa hal itu yang terkait dengan perkembangan karena kami sekarang Wakil Ketua Ekonomi dan Industri Nasional mungkin dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perkembangan ekonomi yang pertama sebagai sebuah negara bangsa Indonesia itu selalu bergerak dan berubah dan terus menerus melakukan proses transformasi menuju arah kebaikan sebagaimana yang menjadi amanat konstitusi baik konstitusi di dalam pembukaan undang-undang dasar yang dikatakan tadi untouchable maupun yang masih bisa dirubah yang terkait di dalam pasal-pasal ataupun ayat-ayat transformasi dalam ekonomi itu seling disebut dengan transformasi struktural transformasi struktural itu menyangkut tiga hal pokok hal pokok yang pertama itu adalah kebijakan hal pokok yang kedua itu adalah pelaku-pelakunya hal pokok yang ketiga adalah alokasi sumber dayanya yang pertama yang ingin kami sampaikan kebijakan mandat konstitusi mengatakan bahwa kita harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa kita pernah wajib belajar sembilan tahun kenapa saya katakan pernah karena saat ini wajib belajar itu sudah menjadi dua belas tahun jadi komitmen kita untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa ini melalui sebuah penguatan kualitas sumber daya manusia yang baik ini terus dilakukan kemudian yang kedua cerita mengenai pelaku salah satu hal pokok ataupun tugas penting bagi negara adalah ada tiga hal menurut pandangan kami tugas pokok dan hal penting oleh negara yang pertama yang terkait dengan pendidikan yang sudah kami sampaikan tadi kemudian yang kedua itu adalah pemenuhan hak-hak sosial rakyat yang di dalamnya ada pendidikan kemudian yang kedua kesehatan kemudian yang ketiga dalam lapangan bidang ekonomi dalam bidang kesehatan pemenuhan hak sosial rakyat ini menurut pandangan kami ini adalah satu hal yang sangat serius dijalankan sesuai dengan mandat konstitusi saya menyampaikan apa adanya dalam kesempatan banyak berdialog dengan banyak ekonom baik dari dalam negeri ataupun di luar negeri pada saat itu negara pada saat ini negara melalui APBN itu membayari asuransi bagi penduduk yang tidak mampu itu hampir populasinya lebih dari 90 juta tepatnya 92 juta asuransi kesehatannya dibayari oleh negara kita pergi ke negara komunis Cina sekalipun itu tidak terjadi seperti ini reformasi kesehatan yang dilakukan oleh Obama melalui Obamacare juga tidak seperti reformasi kesehatan Indonesia yang ada pada saat ini jadi inilah komitmen daripada negara terhadap pemenuhan hak sosial rakyat seperti apa yang dimandatkan dalam konstitusi seperti apa yang dimandatkan oleh para founding fathers begitu juga dalam bidang pendidikan pendidikan sebagai corak dasar ataupun watak dasar daripada gerakan pencerahan yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu menjadi hal yang relevan ketika pendidikan dasar diwajibkan dari wajib belajar yang tadinya 9 tahun menjadi 12 tahun corak kurikulumnya harus diperkuat dan apa yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ada pada saat ini menurut pandangan kami dalam mengembangkan corak kurikulum yang lebih berkebangsaan ini adalah salah satu terobosan yang sangat luar biasa untuk memajukan Indonesia ke depan kemudian yang ketiga dalam konteks pelaku ekonomi yang terkait juga dengan alokasi sumber daya ataupun kebijakan hal yang paling mendasar menurut pandangan kami apa yang pernah dikatakan Hernando Desoto menginternalisasi sektor formal sektor informal ke formal kemarin Pak Presiden Jokowi mencoba untuk melakukan sebuah proses penurunan pajak terhadap UMKM dari 1% menjadi 0,5% kita jangan lihat tarifnya tetapi lihat upaya dalam rangka mengadministrasikan UMKM ini agar lebih bisa masuk ke dalam sektor formal ketika dia masuk sektor formal maka kemudian akses kepada pembiayaan perbankan ini kemudian menjadi lebih mudah karena persoalan kita seperti yang dikatakan oleh Pak Harold Tanjung tadi bagaimana kita meningkatkan mentransformasi redistribusi aset dari 20% ke 30% ke 50% ke 60% karena sektor UMKM kita ini secara administrasi unbankable jadi ketika kemudian itu diadministrasikan oleh negara dengan baik maka kemudian secara tidak langsung dia menjadi bankable menjadi lebih accessible dalam mencapai kemampuan pembiayaan yang sekarang juga diupayakan untuk diturunkan kreditnya dan menurut pandangan saya menurut pandangan saya cara pandang cara kerja yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini dan pemerintahan sebelumnya yang diperkuat oleh pemerintahan saat ini adalah sebuah kebijakan yang konsisten dan harus kita dukung terus menerus dan tentu saja Islam yang berkemajuan seperti yang selalu didengungkan oleh Muhammadiyah merupakan bagian daripada instrumen perjuangan saya rasa mungkin itu sekali lagi selamat idul fitri mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Arief selanjutnya kami mengundang Bapak Romahur Muzi untuk bisa menyampaikan kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Salatu Assalamualaikum Assalamualaikum Nabi Muhammad Muhammad Ibn Abdullah Waala Alihi Wa sahbihi Wa mawwalah Wa la khawla Wa la quwwata Illa billah Amma ba'du Yang saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Ketua MPR Pak Zul Pak Hidayat Nur Wahid Pak Fahri Hamzah Pak Bushroh Dan para pengurus PP Muhammadiyah Pak Wamen Lu Dan juga Para tamu undangan Yang tidak bisa Saya sebut satu persatu Yang paling menarik Dari forum Dan setiap forum Yang digelar di Muhammadiyah Adalah diberikannya Panggung kepada Siapapun yang Berbeda pandangan Ini menunjukkan Strategi yang Paling tepat Untuk Muhammadiyah Yaitu Mengakomodasi Semua kepentingan Untuk Kepentingan Persyarikatan Itu yang paling penting Yang kedua Dari urutan Tadi sudah betul Karena saya Katakan Sudah ada wakil Dari partai-partai Setelah tadi Pimpinan-pimpinan Lembaga Negara Ada Mas Arief Budimanta Mewakili BDI Perjuangan Saya dari P3 Dan Pak Fahri Itu masih diakui PKS berarti Kira-kira begitu Cuma Dokumen pendaftaran DPD Udah lengkap Belum itu Pak Fahri Pak Ibu sekalian Yang pertama Tentu atas nama Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Yang merupakan Cucu dari Muhammadiyah Karena P3 ini Didirikan oleh Parmusi Dan Parmusi Pada tanggal 18 Agustus 1967 Salah satu pendirinya Adalah Muhammadiyah Jadi P3 ini Melapor saja Ke Muhammadiyah Bahwa masih ada cucunya Yang eksis Di belantara Politik Indonesia Itu dokumen sejarah Itu dokumen sejarah Tidak bisa dihapus Pak Ketua PP Yang kedua Tentu dalam suasana Bulan Syawal Saya ingin mengucapkan Ja'alanallahu Iyakum Minal a'idin Wal fa'izin Takabbalallahu Minna wa minkum Kulu'amin Wa antum Bi khair Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Sebagai orang yang Bertakwa Dalam arti sesungguhnya Bukan takwa Dalam arti Takut kepada istri Yang tua Yang ketawanya Agak kenceng Gimana Jarang ya Jarang ketahuan Maksudnya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin Menulis ayat itu Kalau tidak kecenderungan Naluriah Seorang laki-laki Hanya tinggal Kekuatan provos Dan polisi militer Di rumah saja Yang mencegahnya Ada perbedaan Mendasar dari Gerakan Islam Di tahun 90-an Maaf Di era 1900-an Dengan hari-hari ini Di saat itu Gerakan Islam Sangat mempersatukan Dan bahkan Menginisiasi Bersatunya Agama dan nasionalisme Dan itu Yang terwujud Dengan Pancasila Hari ini Apakah Muhammadiyah Apakah Nahdlatul Ulama Apakah Ormas-ormas Yang saat itu lahir PSI Tentu sebagai pelopor Pada waktu itu Tetapi Hari-hari ini Yang semakin Mewacana Dan mengemuka Di media-media sosial Yang paling Kenceng teriaknya Justru gerakan-gerakan Islam transnasional Yang mencoba Mengaburkan Batas-batas Nasionalisme Dan mencoba Men setengah Islamkan Orang yang terlalu Nasionalis Dan kurang Islamis Ini Persoalan Dan perbedaan Utama Kita harus Betul-betul Mewaspadai Persoalan ini Karena Sudah banyak Contoh Negara-negara Di timur tengah Sana Yang ketika Hal ini Diinisiasi Hanya dimulai oleh Sekelompok kecil Misalnya di Syria Dan juga di beberapa Negara lain Ternyata kemudian Membesar Tidak terkendali Kita lihat Di mobil-mobil Para eksekutif Muda Hari ini Di perkotaan Ceramah Yang didengarkan Adalah ceramah Dari ustad-ustad Yang seolah Meniadakan Nasionalisme Dan bahkan Mengatakan Nasionalisme Bukan bahagian Dari ajaran Islam Ketika K.H.M. Ash'ari Di tahun 1915 Mengatakan Hubbul waton Minal iman Cinta tanah air Adalah sebahagian Dari iman Hari ini Ada Dan semakin banyak Ustadz kita Yang mengatakan Apa dasar Nasionalisme Di dalam Islam Ini adalah Persoalan Yang harus kita Jawab bersama Karena Negara ini Seperti yang Dikatakan Di dalam Muhtamar Muhammadiyah Adalah Darul Ahdi Wasyahada Negara ini Bukan hanya Secara Islam Dikatakan Kafah Tetapi Ada kesepakatan Negeri ini Adalah Sebuah Ikatan Bersama Dari seluruh Golongan Mithaqan Ghalidha Di dalam Al-Quran Ta'alau Ila Kalimatin Sawak Bainana Bahwa Nabi ketika Akan membuat Negara Madinah Pada waktu itu Mengajak Seluruh Golongan Termasuk Ahli Kitab Untuk Bersatu Bersama-sama Ila Kalimatin Sawak Nah Kalimatin Sawak Itulah Yang hari ini Justru Menjadi Komoditas Yang Memancing Perbedaan Di antara Kita Ini Ini yang Harus Kita Waspadai Bersama Betul Karena Negeri ini Tengah Akan Melompat Di Ambang Satu Triliun Dolar Dalam Produk Domestik Brutonya Kalau Kita Salah Mengelola Hanya Karena Kebencian Sektarian Hanya Karena Rebutan Jabatan Lima Tahun Sekali Di Berbagai Tingkatan Maka Kita Akan Gagal Melompat Ke Negara Besar Yang Kedua Tulisan Amartya Sen Dia Pernah Menulis Satu Buku Tentang Politik Identitas Seolah Mengaburkan Kita Dan Dia Sepuluh Tahun Lebih Silam Sudah Meramalkan Bahwa Politik Identitas Akan Semakin Menguat Hari Ini Perang Dagang Antara Amerika Dan Cina Yang Bernilai Satu Triliun Dolar Sudah Membuat Rupiah Dan Seluruh Mata Uang Lainnya Luluh Lantak Dan Itu Menjadi Kewaspadaan Nasional Kita Karena Apa Belum Ada Kebijakan Trump Sejak Terpilih Yang Mendapat Dukungan Sekuat Hari Ini Dua Hari Yang Lalu Survei Bloomberg Mengatakan 54% Warga Amerika Serikat Setuju Dengan Kebijakan Trump Artinya Apa Proteksionisme Terjadi Di Termasuk Di Indonesia Seperti Yang Tadi Diteriakan Sama Kecenderungan Kita Adalah Melakukan Proteksi Perlindungan Terhadap Warga Kita Persoalannya Adalah Politik Identitas Yang Semakin Menguat Ini Kalau Tidak Disertai Dengan Kearifan Untuk Saling Menghormati Yang Terjadi Adalah Benturan Karena Memang Kita Berbeda Ini Maka Menjadi Kewaspadaan Kita Sementara Mohon Maaf Media Sosial Hari Ini Dipenuhi Dengan Ucapan Ucapan Kebencian Yang Tidak Pernah Dalam Level Kita Bernegara Sejak Berdirinya Dungu Bodoh Dua hari Yang Lalu Saya Menjadi Korban Berita Hoks Sebuah Pernyataan Yang Tidak Pernah Saya Sampaikan Diviralkan Kemana Mana Dengan Aneka Ucapan Biasa Itu Resiko Saya Katakan Semakin Dihokskan Berarti Kita Semakin Dicintai Karena Itu Berarti Kita Semakin Dihitung Keberadaannya Kira-kira Begitu Jadi Ini Yang Kemudian Menjadikan Kita Harus Mengoreksi Cara-cara Kita Melakukan Pemenangan Di Dalam Kegiatan Politik Partai Politik Dan Politisi Orang Yang Asik Sendiri Kenapa Kenyataannya Adalah Tingkat Partisipasi Pemilih Semakin Turun Pilkada Kota Medan Beberapa Waktu Yang Lalu Hanya Diikuti 28% Pemilik Itu Artinya Yang Menang Kalau Separuh Pun Hanya 14% Pemilik Ini Yang Harus Menyadarkan Kita Bahwa Mereka Semua Dalam Kemuakan Yang Luar Biasa Dengan Suasana Politik Yang Semakin Karut Marut Dan Saking Selemakin Caci Mencaci Ini Catatan Kedua Catatan Ketiga Bagi Kami Adalah Hari Ini Bapak Ibu Sekalian Umat Islam Di Seluruh Dunia 23% Dari Penduduk Dunia Indonesia 3,5% Dari Penduduk Dunia Dan Indonesia Adalah Wakil Dunia Islam Dengan Ekonomi Yang Terbesar Itu Pada Raking 16 Dunia Pemenang Hadiah Nobel 926 Orang Sejak Tahun 1901 Hanya 12 Orang Islam Itu Artinya Hanya 1,4% Yang Ingin Saya Katakan Dengan Angka Angka Ini Adalah Kebutuhan Kita Untuk Bersatu Menyatukan Pendapat Dan Kemudian Mengejar Ketinggalan Ekonomi Jauh Lebih Besar Daripada Kebutuhan Kita Untuk Saling Menihilkan Dan Meniadakan Sesama Kita Karena Sesungguhnya Bangsa Ini Baru Bisa Besar Kalau Bersatu Sekelas Amerika Serikat Tahun 90 Bill Clinton Mengumpulkan 65 Pakar Lintas Disiplin Ilmu Di Amerika Serikat Menghasilkan Rekomendasi Untuk Membuat Amerika Serikat Yang Hari Ini Menguasai 23% Ekonomi Dunia Tetap Menguasai Ekonomi Dunia Adalah Dengan Jalan Menguasai Tiga Sektor Saja Biotechnology Energi Dan Kemudian Teknologi Informasi Itu Sekelas Amerika Serikat Memilih Tiga Sektor Kita Hari Ini Bukan Memilih Tiga Sektor Tetapi Milih Siapa Calon Presiden Dan Wakil Presiden Artinya Apa Kita Larut Di Dalam Persoalan Persoalan Jabatan Jabatan Yang Sesaat Tanpa Kemudian Melihat Apa Yang Bisa Diperbuat Saya Ingin Menegaskan Bahwa Kalau Hari Ini Ekonomi Kita Timpang Itu Bukan Karena Resim Yang Baru Berkuasa Dari 2014 Tetapi Ini Adalah Akumulasi Tetapi Kita Seolah Mengalami Amnesia Kolektif Bahwa Itu Hanya Perbuatan Seorang Presiden Yang Baru Terpilih Sejak 2014 Karena Itu Mustahil Satu Grup Sinarmas Yang Tadi Dikatakan Pak Amin Mencapai 5,5 Juta Ya Insyaallah Tanda Tangan Pak Zul Ada Perannya Sebagai Menteri Kehutanan Artinya Apa Ini adalah Sebuah Bangunan Akumulatif Yang Ada Di Seluruh Republik Ini Sejak Berdiri Dan Kita Mengalami Amnesia Kolektif Tentang Itu Mari Kita Berhenti Menyalahkan Satu Sama Lain Yang Diperlukan Adalah Bergantengan Tangan Dan Yang Richard Linnas Bahwa Kita Umat Islam Adalah Umat Yang Terbaik Yang Di Demonstrasikan Yang Di Pertunjukkan Kepada Seluruh Umat Manusia Karena Kita Satu Dan Itu Adalah Islam Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Mas Romy Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Salatu Assalamuala Alhamdulillah Bapak Ibu Sekalian Saya Ditaruh Di Ujung Sebenarnya Kalau Mau Balas Balas Tidak Ada Yang Balas Lagi Setelah Saya Tapi Saya Ingin Silaturahim Artinya Kita Dalam Suasana Halal Bihalal Taqabbal Allahum Min Hamaminkum Salihul Amal Mudah-mudahan Kita Ibadah Kita Di Ramadhan Kemarin Diterima Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Yang Kedua Saya Pak Ketum Madrasah Ibtidaya Muhammadiyah Kemudian SMP Muhammadiyah Mau Sekolah Di Sekolah Negeri Tidak Boleh Sama Orang Tua Kemudian SMA Muhammadiyah Karena Di kampung Saya Tidak Ada Universitas Muhammadiyah Barulah Saya Ikut UMPTN Tahun Pertama Saya Lulus Di Mataram Lalu Tahun Kedua Saya Tes Lagi Lulus Di UI Atau Tahun Ketiga Lulus Di UI Dan Barulah Kemudian Lulus Di Fakultas Ekonomi UI Ketemu Dengan Teknokrat Orde Baru Disitu Yang Sampai Sekarang Masih Mempengaruhi Perekonomian Indonesia Kalau Kita Berbicara Di Forum Muhammadiyah Ini Levelnya Itu Percakapan Para Komisaris Karena Salah Satu Pendiri Bangsa Kita Adalah Muhammadiyah Bahkan Menjelang Proklamasi Pungkarno Pindah Ke Bengkulu Atau Di Isolasi Di Bengkulu Diterima Oleh Ketua Konsul Muhammadiyah Sumatera Bapak Hasan Din Lalu Kemudian Bertemu Dengan Ibu Fatma Yang Pada Awalnya Dikasih Apa Ditugaskan Oleh Bapak Hasan Din Sebagai Guru Privat Dari Ibu Fatma Kemudian Bu Ingget Cemburu Pulang Ke Bandung Kemudian Bungkarno Menikah Dengan Bu Fatma Dan Waktu Kemerdekaan Kita Tahu Artinya Bu Fatma Adalah Anak Dari Konsul Muhammadiyah Bengkulu Artinya Santri Santriah Muhammadiyah Bungkarno Mengajar Agama Di Sekolah Muhammadiyah Di Bengkulu Artinya Guru Muhammadiyah Malam Proklamasi Bu Fatma Menjahit Merah putih Kita Yang Dikibarkan Tanggal 17 Agustus Artinya Yang Menjahit Itu Santri Muhammadiyah Proklamasinya Dibaca Oleh Guru Muhammadiyah Maka Saya Mengatakan Forum Ini Adalah Forum Komisaris Forum Pendiri Bangsa Maka Di Komisaris Itu Kalau Banyak Yang Menjewer Dirut Memang Itu Tugasnya Jadi Disini Pak Zul Ketua MPR Sudah Ngomong Tapi Sebenarnya Ini Komisaris Negara Artinya Resminya Begitu Tapi Pendirinya Ada Disini Semua Jadi Kalau Jeweran Pak Zul Lebih Kuat Dari Yang Lain Lain Itu Memang Tugasnya Komisaris Setiap Direksinya Ada Masalah Kita Jewer Keras Keras Dan Muhammadiyah Punya Tugas Sejarah Untuk Menjewer Terus Menerus Malah Enggak Bagus Komisaris Itu Muji Enggak Bagus Jadi Saya Lihat Positioning Begitu Karena Pendiri Maka Juga Yang Layak Memimpin Juga Banyak Disini Gak Usah Ditanya Ini Karena Sudah Azan Singkat Cerita Saya Ingin Mengatakan Kalau Tadi Ada Yang Memuji Sebenarnya Begini Problemnya Problem Kita Dengan Pemerintah Sekarang Adalah Karena Skala Dari Negara Yang Dia Enggak Paham Harusnya Yang Mampu Dilakukan Oleh Seorang Presiden Itu Skalanya Harus Agak Ditingkatkan Menjadi Mengurus Negara Bukan Menjadi Pinpro Proyek Bukan Menjadi Penggunting Pita Atau Pinpro Pengadaan Semua Yang Dikelukan Tadi Itu Adalah Karena Skala Negara Yang Enggak Dipahami Dengan Baik Dan Karnanya Harus Kembali Kedatang Komisaris Minta Nasihat Komisaris Minta Dijewer Komisaris Saya Kira Itulah Tugas Muhammadiyah Di masa Depan Terima 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 Sudah Mendengar Banyak Tokoh Yang Bicara Terakhir Kita Mendengarkan Tapi Sekarang Kunci Kita Minta Ketua KPU Pak Arief Budiman Untuk Menyampaikan Sepatah Dua Patah Kata Kami Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Ketua PP Muhammadiyah Ketua MPR Pimpinan MPR Serta Semua Yang Saya Mohon Maaf Tidak Sebut Satu Persatu Panggung Ini Sebetulnya Saya Merasa Terlalu Besar Bagi Saya Karena Yang Bicara Para Tokoh Besar Senior Semua Saya Kaget Juga Tadi Kok Diminta Saya Sebetulnya Sudah Tidak Menghindari Untuk Bicara Disini Tapi Ada Pesan Penting Sebetulnya Yang Ingin Saya Sampaikan Terkait Dengan Acara Hari Ini Karena Judulnya Silaturahim Maka Pesan Penting Pertama Saya Adalah Dua Tahun Kedepan Hari Ini Kita Sudah Menyelesaikan Pilkada Dan Tahun Depan Kita Menyelesaikan Pilek Dan Pilpres Maka Mestinya Ruang Itu Dijadikan Menjadi Ruang Silaturahim Jadi Kompetisi Harus Berlangsung Secara Free and Fair Karena Tujuannya Adalah Bersilaturahim Yang Kedua Kalau Dubes Inggris Tadi Mengatakan Bahwa Indonesia Menjadi Salah Satu Contoh Dalam Keberagamannya Dalam Beragama Saya Ingin Sampaikan Juga Bahwa Indonesia Sekarang Menjadi Contoh Dalam Berdemokrasi Dan Berpemilu Karena Dalam Pertemuan Pertemuan Internasional Selalu Diharapkan Indonesia Menjadi Tokoh Kunci Untuk Menyampaikan Pelaksanaan Pemilu Dan Demokrasi Di Indonesia Dalam Banyak Pertemuan Internasional Yang Saya Hadiri Tidak Banyak Orang Datang Kesana Kalau Acaranya Di Luar Negeri Tetapi Suatu Ketika Kami Membuat Acara Internasional Itu Perwakilan KPU Dari Seluruh Benua Itu Ada Disitu Jadi Amerika Eropa Afrika Bahkan Bahkan Dari Benua Arab Sekalipun Itu Datang Ke Indonesia Belajar Tentang Pemilu Dan Demokrasi Dari Indonesia Oleh Karenanya Baik Buruknya Proses Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Itu Bukan Hanya Untuk Kepentingan Indonesia Tapi Dia Akan Bisa Menjadi Virus Membuat Baik Demokrasi Dan Pemilu Di Dunia Atau Dia Menjadi Buruk Menjadi Contoh Buruk Pemilu Di Banyak Negara Faktanya Adalah Beberapa Negara Kemudian Yang Bertransformasi Dari Autoritel Menjadi Demokratis Dari Sentralistis Menjadi Desentralistis Itu Belajarnya Dari Indonesia Dan Ahli-ahli Dari Indonesia Diminta Datang Kesana Merancang Dan Kemudian Mendesain Pelaksanaan Transformasi Itu Termasuk Pelaksanaan Pemilunya Saya Saya Kebetulan Merasa Menjadi Bagian Dari Salah Satu Proses Itu Di Negara Sebelah Nah Bapak Ibu Sekalian Yang Terakhir KPU Sekarang Sedang Dan Bersyukur Salah Satu Peraturan KPU Yang Cukup Penting Karena Digunakan Mulai Hari Ini Proses Pendaftaran Calon Ada Salah Satu Pasal Yang Diperdebatkan Oleh Banyak Pihak Ada Yang Setuju Dan Ada Yang Tidak Setuju KPU Bersyukur Mohamadiyah Menjadi Bagian Yang Setuju Atas Ide Yang Disampaikan Oleh KPU Dan Tadi Malam Kementerian Hukum Dan Ham Kemudian Bisa Menyetujui Dan Kemudian Mengundangkan Peraturan KPU Tersebut Di Dalam Berita Negara Untuk Pelaksanaan Pemilu Kedepan Kami Terus Memerlukan Dukungan Bapak-Ibu Sekalian Dan Dalam Perjalanan Kami Melakukan Rekrutmen Kami Berterima Kasih Keluarga Besar Mohamadiyah Generasi Generasi Barunya Generasi Generasi Muda Yang Sangat Enerjik Sangat Dinamis Mau Kemudian Lebih Besar Kontribusinya Kepada Proses Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Jadi Kalau Dulu Pak Ketua Saya Agak Susah Ngajak Teman-teman Untuk Bisa Terlibat Sekarang Setiap Saya Datang Ke Daerah Rata-rata Teman-teman Menunjukkan Keinginannya Untuk Mau Terlibat Dan Proses Itu Kemudian Didukung Dengan Munculnya Kader-kader Baik Kader-kader Punya Kemampuan Dan Yang Penting Adalah Kader-kader Yang Punya Integritas Untuk Mau Terlibat Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Pak Arief Ibu Bapak Sekalian Yang Berbahagia Sungguh Cantik Kain Pelekat Dipakai Orang Pergi Ke Pekan Salah Kata Dan Silaf Perbuatan Selama Acara Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax